Menggantikan Realme C1 yang terjual sangat baik di pasar Indonesia, Realme kembali meluncurkan smartphone kelas entry levelnya yaitu Realme C2 atau Realme C2. Bahwa keunggulan yang udah jadi ciri khas Realme C1, mulai dari layar besar, baterai besar, dan desain elegan, berikut adalah review Realme C2. Kesan pertama, saya cukup suka dengan desain yang ditawarkan sama Realme C2. Kenapa? Karena Realme C2 mengadopsi desain back cover yang beda dari biasanya. Bagian penutup belakangnya menggunakan material polikarbonit yang udah ngelewatin proses pengecatan 3 lapis dan pake partikel mutiara dan bisa ngasih efek sentuhan yang berbeda saat digenggam. Terus disini juga ada dual camera dan LED flash yang berjajar horizontal. Dan di bodi belakangnya, ini gak ada pemindai sidik jari untuk amanannya. Yang artinya, Realme C2 hanya dibekali dengan fitur flash unlock aja. Mengingat HP ini berada di segmen entry level. Oke lanjut. Terus untuk letak tombol, tombol power dan volume terletak terpisah. Tombol power ada di sisi kanan dan tombol volume di sisi kiri. Tombol navigasinya juga menggunakan tombol virtual yang menyatu di dalam layar. Pindah di bagian bawahnya ada port micro USB yang sejajar dengan lubang speaker dan port jack audio 3,5 mm. Sedangkan untuk slot SIM tray-nya ada di sebelah kiri yang udah bisa pake 2 SIM card dan 1 micro SD. Realme C2 punya ukuran layar seluas 6,1 inci dengan notch berbentuk dewdrop dengan aspek rasio mencapai 89,35%. Untuk perlindungannya, HP ini juga udah dilapisi dengan proteksi dari Corning Gorilla Glass. Bagian layar ini juga udah disempurnakan dengan material APCF yang berfungsi untuk meningkatkan kecerahan layar walaupun berada di bawah sinar matahari. Oke, sekarang kita bahas soal performanya. Realme C2 ditenagai dengan prosesor Mediatek MTK6762R dengan kecepatan 2 GHz. Untuk kinerjanya didukung juga dengan RAM 3 GB dan kapasitas penyimpanannya sebesar 32 GB. Sedangkan untuk sektor pengelolaan grafisnya dipercayakan pada GPU Cortex A53. Pada saat saya coba memainkan game Mobile Legends dengan settingan grafik standar atau bawaan game cukup lancar dimainkan di Realme C2. Walaupun bukan handphone gaming tapi untuk kamu yang suka mainin game mobile Realme C2 juga udah dilengkapi dengan aplikasi GameSpace. Dengan GameSpace, kamu juga bisa memaksimalkan pengalaman gaming di ponsel ini. Selain itu, juga dengan mengaktifikan fitur ini maka notifikasi yang masuk gak akan mengganggu momen-momen pas lagi mainin game. Gak hanya itu guys, lewat aplikasi ini juga kamu juga bisa screenshot dan ngerekam tampilan layar pas lagi mainin game dengan mudah. Cukup dengan cara slide di bagian kanan atas layar maka akan muncul pop up berisi menu-menu tersebut. Untuk sistem operasinya sendiri udah pake seri Android terbaru yaitu Android Pie versi 9.0 dengan user interface ColorOS 6.0 yang user-friendly banget. Dengan spesifikasi yang ditawarkan untuk hasil skor AnTuTu benchmark-nya Realme C2 mendapatkan angka 76 ribuan. Seperti yang saya bilang di awal, untuk fitur keamanannya meski fingerprint scanner absen dari Realme C2 sebagai gantinya, Realme pake teknologi Face Unlocked dengan AI Face Recognition yang bisa mengidentifikasi sampai 128 titik wajah. Kalau untuk urusan fotografinya, Realme C2 udah punya 2 kamera 13MP plus 2MP sebagai kamera utamanya. Kamera belakang ini juga udah ngedukung mode portrait, HDR, AI beauty selfie dan kemampuan ngerekam video 1080p dan slow-mo 80fps dengan resolusi 48p. Sedangkan kamera depannya sendiri dibekali dengan lensa 5MP. Untuk memaksimalkan hasil fotonya, Realme C2 dibekali dengan fitur Pruma Boost. Fitur ini merupakan teknologi AI untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan kamera HP saat pengambilan gambar. Selain itu, pada mode ini juga bisa meningkatkan dynamic range, menajamkan detail yang lebih kayak highlight dan shadow dan ngasih exposure yang lebih seimbang. Oke guys, berikut adalah hasilnya. Hai, saya Afus Berata dari Gadgetsco.id dan ini adalah video review Realme C2. Terima kasih telah menonton! Untuk daya tahan hidupnya, Realme C2 dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 4000 mAh. Dengan kondisi baterai yang udah terisi penuh, Realme C2 udah bisa diandalin buat ngemenin aktivitas saya seharian. Oke, so Realme C2 dibadol dengan harga Rp 1.690.000 yang notabene relatif terjangkau. Soal kemampuannya, untuk menunjang kebutuhan sehari-hari udah gak perlu diraguin. Ditambah kapasitas baterai 4000 mAh yang bisa diandalin seharian penuh. Ditambah lagi punya desain back cover yang beda banget jadi nilai lebih dari Realme C2. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini. Tulis juga pendapat kalian tentang Realme C2 di kolom komentar di bawah. Saya Oki, pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.